Awal mula dekerahkan berdiri, sebenarnya niat untuk saya usaha ini sudah lama. Sebelumnya saya ikut di kuliah di Jogja, itu pun sudah mempunyai niat untuk mempunyai usaha ini. Tapi karena memang terkendala, masih ingin mempunyai ilmu di dalam bidang kulit ini, saya akhirnya memutuskan untuk perusahaan. Di tahun 2017 awal, saya memulainya itu ada beberapa kendala karena mulai dari alat, tenaga, dan bahan itu memang masih sangat minim. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual kendaraan, untuk membeli beberapa alat, dan saya memutuskan untuk membuat produk sepatu di awal-awal saya memulai usaha ini. Waktu itu di awal 2017, kita memang fokus di sepatu, akan tetapi ya memang setujuan dari awal kita untuk basic sepatu, ada beberapa kendala karena permintaan sepatu ternyata ada sedikit permasalahan, mulai dari sizing, terus warna, itu kadang kita agak bingung. Ketika ada orang cocok, ada warna ini, tapi saiznya beda, akhirnya kita bikin lagi. Kita karena sistemnya pre-order, akhirnya ya menuruskan untuk mencoba produk-produk lain. Satu-satunya mungkin saat ini ada tas, ada produk kulit dompet, dan beberapa produk kulit yang lainnya yang bisa di-custom disini. Alhamdulillah kemarin di tahun 2019, dari Dinas, tepatnya dari Komindak, kemarin kami ikut pameran ke Jakarta. Itu kalau nggak salah, itu ada pameran di Kerasnas, dan satu Indonesia. Dengan adanya pameran itu, Alhamdulillah makin cukup dikenal, dan Alhamdulillah pemasukan juga lebih bertambah. Nah, di pandemi ini, waktu awal-awal pandemi, kita masih belum ada, itu sih dampak yang bisa membuat kita agak sedikit. Setelahnya bingung lah ya. Di awal-awal, ingat itu waktu di bulan Maret, itu masih, Alhamdulillah masih ada pemasukan yang nggak terlalu berdampak di awal-awal itu. Tapi di tahun, akhir tahun 2020, itu cukup-cukup merasa sangat terdampak lah dengan pandemi ini. Akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan beberapa orang untuk tidak produksi. Tetapi di awal tahun ini, saya berpikir, waktu itu kalau saya kayak gini terus berhenti tanpa produksi, kita nggak bisa survive lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke teman-teman, untuk memulai lagi. Dan Alhamdulillah ternyata di awal-awal ini, awal tahun ini, permintaan semakin bertambah daripada di akhir tahun kemarin. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memulai lagi, membuat produk baru-baru lagi. Untuk pemasaran, kita membuat dua versi, yaitu dari offline. Offline ini adalah muruk-muruk, jadi kuasa pelanggan biar disampaikan ke pelanggan lainnya. Terus yang kedua, kita pakai online. Dari mulai pertama, kita Instagram, ada beberapa marketplace yang kita akan coba untuk masukin sekarang, karena kita sudah siap produksinya, dan yang mau kita coba ini seperti saat ini kan kita tahu bahwa video-video di Youtube itu sangat-sangat berpengaruh dalam untuk memasarkan. Jadi, rencana kita bikin konten mengenai produk-produk kita, dan kita akan memasarkan di Youtube juga. Pesan untuk teman-teman OMKM lainnya, yang pasti kondisi COVID ini sangat berpengaruh untuk keadaan kita. Jaga kreativitas, dan masih banyak peluang yang harus kita kait di dalam masa pandemi ini. Karena pasar online pun masih sangat terbuka, yang pasti jangan menyerah. Terima kasih telah menonton!